Berbeda dengan universitas lain yang melakukan wisuda sarjananya secara daring Universitas Dharma Indonesia yang berada di Dharma Seraya justru melakukan wisuda sarjana secara tetap muka Namun para mahasiswa yang akan diwisuda harus mengenakan pelindung wajah yang transparan Selain mengenakan pelindung wajah, para wisudawan juga duduk dengan jarak 1 meter Hal ini dilakukan oleh pengelola Universitas Dharma Indonesia Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Tak hanya itu, keluarga wisudawan yang diizinkan masuk ke ruang tempat wisuda berlangsung Juga dibatasi dengan getat Para keluarga juga diwajibkan mengenakan masker Dan petugas akan mengukur suhu tubuh mereka masing-masing sebelum memasuki ruangan Wisuda yang dilakukan ini merupakan wisuda yang ke-11 kalinya sejak universitas ini berdiri Sebanyak 306 mahasiswa dari 4 fakultas yang ada di universitas itu Dwiwisuda oleh rektornya dan mereka berhak menyadang gelar kesarjanaan Pada wisuda ke-11 Universitas Dharma Indonesia kali ini Dwiwisuda 305 orang wisudawan Itu rinciannya 38 dari fakultas ilmu kesehatan 161 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 72 dari fakultas ilmu komputer dan 5 dari fakultas ekonomi dan bisnis Bahasanya untuk perasanaan kita tetap menjaga protokol kesehatan Dan ini wisuda ke-11, Alhamdulillah sudah menwisuda 1754 Universitas Dharma Indonesia adalah sebuah universitas swasta Yang merupakan gabungan dari 3 sekolah tinggi yang ada di Dharma Seraya Universitas ini berdiri 5 tahun lalu Setelah yayasannya menaungi 3 sekolah tinggi ini Sepakat mengubah badan hukum lembaga pendidikan yang dimilikinya Dari sekolah tinggi menjadi universitas Saat sekarang Universitas Dharma Indonesia memiliki 4 fakultas Dengan 12 program studi Dengan ratusan mahasiswa yang berasal dari Dharma Seraya Sijunjung dan Provinsi Jambi Eko Pangestu melaporkan dari Dharma Seraya